Pena Wasiat Jelit 60. Mengapa aku harus memberitahukan kepada kalian siapa diriku ini? Kau tidak berani mengatakannya? Aku tidak bersedia. Padahal, sekalipun tidak kau katakan, toh kami juga sudah tahu siapakah dirimu. Ah ah ah, masa iya? Coba kau katakanlah siapakah diriku? Ye U S M K H I, pemilik pesanggerahan Tabib Tong Pak, si Han segera tertegun sesudah mendengar perkataan itu. Terdengar Cu Siau Hang berkata lebih jauh. Ditinjau dari tindakan yang kau ambil sendiri untuk membunuh Siau Hang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya gadis tersebut bagimu, cuma kau pun jangan terburu napsu merasa bergembira atas keberhasilan sendiri. Mengapa? Kau mengetahui rahasia tentang organisasi rahasia tersebut jauh lebih banyak daripadanya, kedudukanmu juga jauh lebih penting, asal kami berhasil menahanmu di sini maka mereka pun sudah pasti akan mengutus jagoan yang lebih banyak untuk membunuhmu. Omong kosong, memangnya kalian benar-benar sanggup untuk menahan diriku di sini? Benar, kami tak segan-segan mengorbankan segala apapun untuk menahanmu di sini sampai waktunya, kau bisa menguatirkan keselamatanmu sendiri. Mengapa? Seperti juga mereka hendak membunuh Siau Hang, maka mereka pun akan berusaha untuk membunuhnya. Oh, duo! Sesudah menghembuskan napas panjang, sambungnya lebih jauh. Kau sangat takut mati, maka kau tak akan bunuh diri meskipun Siau Hang belum sempat mengungkapkan semua rahasia hatinya tapi asal ada satu, tidak sulit untuk berpikir apa dari rahasia yang sudah diungkapkan darinya, tidak sulit bagi kita untuk memikirkan persoalan yang lebih banyak. Aku lihat kau pun tak usah kelewat menilai tinggi diri sendiri, toh kedudukanmu tidak lebih hanyalah sebangsa kelas 3. Omong kosong, Cus Yau Hang tertawa, sambungnya lebih jauh. Nama besar pesanggerahan Tabib Tongpak tidak begitu termasuhur di dalam dunia persilatan, oleh sebab itu tiada orang yang akan menduga tempat tersebut tapi seandainya terdapat beberapa orang jago persilatan yang bermunculan di sana pun kemunculan. Dan mereka tak akan sampai menimbulkan kecurigaan orang, itulah sebabnya mengapa mereka memanfaatkan pesanggerahan Tabib Tongpak milik kalian. Kalau didengar dari nada pembicaraanmu itu, sepertinya masih ada alasan yang kedua pelan-pelan si Han berkata. Dari hal ini terbukti sudah kalau kau bukan si Han. Kalau aku bukan si Han, siapakah diriku ini? Ye Usam Khi. Kau begitu yakin? Benar. Baik, anggap saja aku Ye Usam Khi. Bila aku bukan si Han, siapakah diriku juga bukan masalah penting, cuma kami berharap untuk mengetahui apakah alasanmu yang kedua itu? Kau sangat menaruh perhatian terhadap persoalan ini, hal mana membuktikan kalau kau adalah Ye Usam Khi. Mengapa? Sebab hanya Ye Usam Khi seorang yang akan menaruh perhatian khusus terhadap persoalan ini. Anggap saja aku memang Ye Usam Khi Chus Yau Hang tersenyum. Kecuali ilmu pengobatan kalian, bisa jadikan sebagai kedok luar mereka, sudah pasti masih terdapat suatu alasan. Lain yang jauh lebih penting yang membuat mereka memilih tempat tersebut. Apa sebabnya? Chus Yau Hang termenung sambil berpikir sebentar kemudian balik bertanya. Rupanya kau sedang mencoba kepandaianku Ye Usam Khi segera tertawa hambar. Aku ingin mengetahui, sampai dimanakah kau memahami akan persoalan ini? Ilmu pertabiban dari keluarga Ye U kalian mungkin saja memiliki suatu keistimewaan tertentu, Namun kalau berbicara mengenai seluruh dunia persilatan, maka pesanggerahan Tabit Tong Pak masih belum bisa terhitung suatu keluarga persilatan yang ternama, juga tiada kepandaian hebat yang bisa menjegoi seluruh kolong langit. Mereka bisa memilih tempat tersebut. Hal ini mungkin disebabkan soal tanah di sekitar sana yang memiliki suatu keistimewaan tertentu. Cu Siao Hong, dengan usiamu yang begitu muda, ternyata bisa mengetahui begitu banyak persoalan, bagaimu pribadi, hal tersebut bukanlah suatu perbuatan yang kelewat baik. Oh yaa. Seandainya aku berhasil meninggalkan tempat ini dengan selamat, sesudah aku berhasil membunuh Siao Hong tadi, mungkin kalian masih ada beberapa bagian harapan untuk melanjutkan hidup, sangat tidak beruntung kalian telah mengetahui perbuatanku ini. Lantas apa pulang yang bakal terjadi? Bila aku tak dapat meninggalkan tempat ini, maka mereka akan melancarkan serangan dengan sekuat tenaga, 36 orang jago pembunuhan kelas 1 akan berbondong-bondong datang kemari, dengan cepatnya mereka akan saling berhadapan muka dengan kalian. Ye Usem Khi, sebelum kehadiranmu di sini kami sudah kelewatan banyak menjumpai pembunuh-pembunuh yang kalian kirim kemari dan kami pun sudah banyak mengalami pelbagai pengalaman yang mengerikan, kesemuanya itu masih belum cukup menciptakan suatu ancaman bagi kami, cuma ada satu hal yang ingin sekali kutanyakan hingga jelas. Oh, kau pun mempunyai persoalan yang belum kau pahami tukas Ye Usem Khi, katakan saja, siapa tahu aku bisa memberi penjelasan bagimu. Aku memang ingin mohon petunjuk darimu. Katakana saja. Mengapa kalian harus memilih saat-saat seperti ini? Kau maksudkan di saat munculnya penawasiat? Benar, setiap umat persilatan menaruh hormat kepadanya, akan tetapi kalian. Kami justru tidak memandang sebelah mata pun terhadap mereka. Cus Yau Hang segera manggut-manggut, katanya lagi. Jadi sengaja menantangnya untuk berduel? Itu pun tidak ada gunanya, kami tak akan menghamburkan waktu untuk menghadapi persoalan yang sama sekali tiada kegunaannya. Benar, orang yang memimpin organisasi kalian itu, sungguh merupakan seseorang yang pandai sekali mengatasi segala masalah. Asalkah sudah mengerti, hal ini lebih baik lagi, sekarang, apakah aku sudah boleh meninggalkan tempat ini? Kau tidak menguatirkan keselamatan jiwamu sendiri? Aku-aku. Ye Usem Khi, kami bersedia meninggalkan dirimu, tapi mereka tak akan melepaskan kau dengan begitu saja. Cus Yau Hang, kau maksudkan mereka dapat membunuhku? Apakah akan membunuhmu atau tidak? Aku rasa dalam hati kecilmu sudah tahu sendiri. Ye Usem Khi tertawa hambar. Terima kasih banyak atas petunjukmu sekarang. Apakah aku sudah boleh pergi dari sini? Kian Hui Seng yang selama ini membungkam segera tertawa dingin selanya. Setelah membunuh orang kau anggap bisa pergi dengan begini saja dari sini? Ye Usem Khi tertawa. Cus Yau Hang, apakah aku boleh meninggalkan tempat ini dengan aman tentram? Boleh jawab Cus Yau Hang cepat, namun kami pun sudah sepantasnya mendapat sedikit balas jasanya. Aku mengerti. Mendadak dia mengangkat sepasang tangannya tinggi-tinggi ke tengah udara, sementara ke sepuluh jari tangannya dirapatkan antara yang satu dengan lainnya, kemudian berseru sambil tertawa. Cus Yau Hang, kemarilah. Aku akan memberitahukan kepadamu. Cus Yau Hang memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung, kemudian pelan-pelan berjalan mendekat. Apa yang kemudian diucapkan oleh Ye Usem Khi diutarakan dengan suara yang amat rendah, sedemikian rendahnya sehingga hanya Cus Yau Hang seorang yang dapat mendengar. Tidak banyak yang mereka bicarakan, paling banter hanya tiga-empat patah kata saja. Kemudian tampak Cus Yau Hang manggut-manggut sembari berkata, silahkan saudara Ye U. Kian Hui Seng yang menyaksikan kesemuanya itu segera berkerut kening, tiba-tiba tegurnya. Saudaraku, apakah kau akan melepaskan dia pergi dengan begitu saja? Ia telah membayar balas jasanya, tentu saja ia boleh pergi dari tempat ini. Di antara sekian banyak orang yang hadir, sudah sejak lama Cus Yau Hang sudah menanamkan kewibawaan yang besar, apalagi Kian Hui Seng sendiri juga tak mampu untuk menghalanginya, tentu saja orang-orang yang lain cukup tahu diri, siapapun tahu bahwa mereka tak mampu dibandingkan dengan Kian Hui Seng. Memandang bayangan punggung Ye U. Seng Khi yang pelan-pelan pergi menjauh, Cus Yau Hang berteriak lagi. Saudara Ye U, bila kau berhasil meloloskan diri dari kematian, dengan senang hati kami akan menyambut kedatanganmu. Ye U. Seng Khi berpaling dan tertawa sahutnya. Aku pikir mereka sudah mempunyai alasan yang cukup baik untuk membunuhku, cuma aku ingin mempertaruhkan dugaanku sendiri. Selesai berkata, dia segera mempercepat langkahnya berlalu dari tempat tersebut. Sepeninggalnya orang itu, Kian Hui Seng segera memburu ke sisi Cus Yau Hang dan tegurnya. Saudaraku, mengapa kau lepaskan dia? Betul sambung Tian Pak lihat cepat, banyak sudah orang kita yang tewas, bahkan orang yang kita lindungi pun, turut terbunuh. Sia U Hang pribadi sama sekali tidak berharga untuk dilindungi, yang perlu kita lindungi adalah rahasia di dalam benaknya. Paling tidak, dia toh ada maksud untuk kembali ke jalan yang benar, tapi kita tak berhasil menyelamatkan jiwanya. Tak usah terlalu menyalahkan diri sendiri, kita telah berusaha dengan segala kemampuan yang kita miliki. Buktinya ilmu menyaruh muka dari YUSM KHI dapat mengelabui nonasi, tentu saja sulit buat kita untuk berjaga-jaga. Saudaraku, sekalipun bukan lantaran kematian Sia U Hang, kita pun tidak seharusnya melepaskan dia pergi. Kematian Sia U Hang pun tak lebih hanya sempat mengutarakan sebagian dari rahasia yang tersimpan di dalam dadanya, rahasia tersebut tidak banyak membantu untuk kita, sedang apa yang kita ketahui tentang organisasi rahasia tersebut pun tidak akan menjadi lebih banyak, oleh sebab itu kita harus memperhatikan YUSM KHI. Saudaraku, apa yang berhasil kau peroleh dari mulutnya? Tidak-tiba U Hang Cun bertanya, tidak banyak yang dia katakan, namun penting sekali artinya. Baiklah, culote, harap Kasudi mengungkapkan latar belakangnya kepada kami semua pinta U Hang Cun lagi. Oh, dua-oh. Oh tua, harap Kasudi memaafkan, aku tak dapat mengungkapkan rahasia tersebut kepada kalian. Mengapa demikian? Saudara Cusru Tam Ki Wan pula dengan suara dingin, dalam keadaan dan situasi seperti ini, kami sudah menjadi orang dalam satu aliran, mengapa kita belum boleh mengetahui? Aku telah bersedia untuk merahasiakan hal ini selama tiga hari, tiga hari kemudian, bukan saja aku akan memberitahukan kepada orang yang lebih banyak lagi, Akanku beberkan hal tersebut kepada seluruh umat persilatan yang ada di dunia ini. Dengan kedudukan dan posisinya waktu itu tentunya dia tak akan mengajak saudaraku untuk bertukar syarat, bukan tanya si Eng. Bukannya bertukar syarat, aku hanya lagi membuktikan akan satu persoalan. Membuktikan soal apa? Membuktikan kedudukannya di dalam organisasi tersebut. Bagaimana caranya untuk membuktikan hal ini? Apabila kedudukannya dalam organisasi rahasia tersebut sangat tinggi, maka dia tak akan memperoleh hukuman atau ganjalan disebabkan karena persoalan ini itu berarti apa yang dia beritahukan kepada ku tentu merupakan suatu kenyataan. Oh Hang Chun manggut-manggut tanda mengerti sehabis mendengar perkataan itu. Sebaliknya apabila kedudukannya kurang tinggi, sudah pasti dia akan menerima hukuman yang cukup berat karena peristiwa ini. Sekalipun dia memperoleh hukuman yang berat, bagaimana mungkin kita bisa mengetahuinya seru Oh Hang Chun? Apabila mereka telah membunuh Yeus M.K.H.I., sudah pasti mereka akan berusaha untuk memperlihatkan jenazahnya kepada kami. Lote, sekarang apa yang harus kita lakukan? Chu Xiao Hang segera tertawa. Musuh kita dewasa ini masih tetap menyembunyikan diri dibalik kegelapan, kembali mempertinggi kewaspadaan sendiri serta meningkatkan kesiap siagaan dalam menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan, aku rasa tiada care lain yang bisa kita lakukan lagi. Kalau begitu, kita harus duduk saja sambil menantikan datangnya musuh serutian pakliat. Yee, seandainya mereka tidak menampilkan diri lagi, apapula yang harus kita lakukan sambung Tam Ki Wan. Soal ini mah tak usah kalian khawatirkan, berbicara menurut keadaan pada saat ini mereka sudah pasti akan berusaha untuk menghalang-halangi kita. Apakah organisasi rahasia ini benar-benar ada sangkut pautnya dengan penawasiat seru pebi Taishu sambil berkerut kening? Taishu, kedudukanmu di dalam dunia persilatan amat tinggi, terhadap masalah penawasiat, seharusnya mempunyai. Pebi Taishu manggut-manggut katanya. Peristiwa ini terjadi pada lima tahun berselang Hong Tiang Kuil kami telah mengumpulkan segenap anak murid perguruan kami untuk bersama-sama merundingkan persoalan ini. Pada waktu itu di dalam kuil kami terdapat seorang Tiang Lo yang berota amat cerdas. Dia mengemukakan kecurigaannya terhadap persoalan ini hanya saja dia tak bisa mengungkapkan sesuatu yang jelas tentang kecurigaannya itu. Ah ah ah, masa ada kejadian seperti ini seru oh hangcun, agaknya tidak hanya jago persilatan yang mengetahui akan hal ini. Benar, perundingan tersebut hanyalah merupakan suatu perundingan antara sesama anggota partai saja, yang hadir pun merupakan murid-murid partai yang sudah mempunyai kedudukan tinggi, apalagi penawasiat sedang termashur dan jayanya dalam dunia persilatan ketika itu, tentu saja. Kami tak berani menyiarkan hal mana secara luas dalam dunia persilatan. Bagaimana selanjutnya? Apakah partai kalian tidak ambil peduli lagi atas peristiwa tersebut? Kalau dibicarakan, sebenarnya hal ini merupakan suatu rahasia besar bagi dunia persilatan. Waktu itu, hasil rapat para Tiang Lo partai kami memutuskan dua hal, pertama untuk membuktikan kebenaran dari penawasiat, dan kedua, menemukan si pelaku penawasiat tersebut. Waktu itu kami telah mengutus delapan orang anggota kami, empat pendekta empat preman untuk terjun ke dalam dunia persilatan dengan menyaru muka. Peristiwa ini merupakan suatu rahasia besar bagi dunia persilatan, hal mana membuat semua jago yang hadir di arena menjadi terbelalak dibuatnya. Tai Su, bagaimana selanjutnya? Tanya Chu Xiao Hong. Apakah kau telah berhasil menemukan penawasiat? Delapan orang dengan terbagi menjadi dua rombongan, satu rombongan mencari tahu siapa pelaku penawasiat dan rombongan lain membuktikan kebenaran dari pekerjaan penawasiat. Akhirnya mereka pun memberikan jawabannya. Bagaimana jawabannya? Tanya Oh Hang Chun cepat. Hasil dari penyelidikan mereka menunjukkan kalau semua peristiwa tersebut merupakan kenyataan, dan membuktikan pula akan kehebatan dari penawasiat, dan membuktikan juga akan kedudukannya dalam dunia persilatan. Dan, dia memang seorang yang pantas dihormati dan pantas untuk disegani. Berapa lama yang dibutuhkan partai kalian untuk membuktikan persoalan-persoalan tersebut? Membutuhkan waktu selama empat tahun, dua tahun berselang mereka baru kembali ke Xiao Lim Si dan membeber hasil penyelidikannya, oleh sebab itu pihak Xiao Lim Pei sudah sama sekali tidak menaruh kecurigaan apa-apa terhadap segala perbuatan dan sepak terjang dari penawasiat dalam dunia persilatan. Bagaimana pula dengan rombongan yang menyelidiki si pelaku penawasiat tersebut? Keempat orang itu seperti batu kerikil yang tercebur ke tengah samudera luas, hingga kini sama sekali tidak ada habar beritanya. Apakah mereka tidak mengadakan hubungan kontak dengan pihak partai? Tanya Cu Xiao Hong. Sebenarnya setiap tahun mereka pasti melakukan hubungan kontak satu kali dengan partai, kecuali tahun ini, mereka hanya mengadakan hubungan kontak satu kali, kemudian jejak mereka seakan-akan lenyap dengan begitu saja. Mungkinkah mereka telah berjumpa dengan suatu bahaya maut atau ancaman mara bahaya? Tanya Kian Hui Seng. A-A-A-I, 80% mungkin memang begitu, paling tidak keadaan mereka tidak memungkinkan untuk berhubungan dengan kami. Setelah membicarakan tentang soal ini, Lohu pun jadi teringat pula akan suatu persoalan, setelah Oh Hang Chun tiba-tiba. Soal apa? Tiga tahun berselang, ketika Lohu sedang mencari obat di Bukit Hang San, tanpa sengaja aku telah berjumpa dengan seseorang yang sudah mendekati ajalnya. Apakah dia adalah anak murid Siow Lim Pei? Siapa namanya Seru Pebi Tai Su dengan gelisah? Dia tidak sempat mengecapkan namanya, waktu itu baginya sudah sukar untuk berbicara lagi, dia hanya sempat menulis dua huruf Siow Lim saja di atas tanah kemudian putus nyawa. Oh oh oh. Lohu dapat merasakan bahwa orang itu masih ingin menulis lebih jauh, tapi sayang tenaganya sudah tidak memadai lagi. Berapa besar usianya? Oh Hang Chun termenung sambil berpikir sesaat, kemudian ia baru menjawab. Kurang lebih lima puluh tahunan. Apakah Oh Tua tidak melakukan penyelidikan lebih jauh? Tanya Cu Siow Hong. Aku pikir, seandainya kugunakan hawa murniku untuk membantunya, lewat jalan darah Mabun Hiat ketika itu mungkin saja aku dapat membantunya untuk mengungkapkan sedikit rahasia yang lain. Sayang sekali pada waktu itu Lohu sudah menaruh sedikit kesalahan paham. Salah paham apa? Tanya Pebi Tai Su. Waktu itu dia mengenakan pakaian berdandan seorang tukang kayu karena dia hanya menulis dua huruf Siow Lim saja, aku lantas salah menduganya sebagai orang yang terluka di tangan anggota Siow Lim Pei. Aku tahu, biasanya, hanya orang jahat yang dibunuh orang-orang Siow Lim Pei, maka Lohu lantas mengiranya sebagai orang jahat pula sehingga segan untuk mencari banyak perkara, aku tidak memperdulikan dia lagi dan segera berlalu dari situ. Oh, kalau begitu nasib Oh Tua memang lagi mujur serucu Siow Hang tiba-tiba. Apa maksudmu? Andai kata Oh Tua turun tangan menolong, mungkin akan memperoleh sedikit rahasia, cuma karena begitu maka Oh Tua pun jangan harap bisa meninggalkan Bukit Hang San dalam keadaan selamat. Hampir semua yang hadir dalam arna sekarang adalah jago-jagi kawakan dari dunia persilatan, sudah barang tentu setiap orang dapat mendengar maksud lain dari perkataan Cu Siow Hang tersebut. Oh Hang Chun menghela nafas panjang, katanya kemudian. Loh T, maksudmu mereka telah menempatkan orang untuk melakukan pengawasan secara diam-diam. Sudah pasti demikian, tadi aku sama sekali tidak menimbulkan kecurigaan mereka, kemungkinan juga orang itu kenal denganmu, karena kau tidak mendapatkan rahasia apa-apa yang akan dibawa keluar dari Bukit Hang San maka dia pun melepas kau pergi. Mendengar sampai di situ, Oh Hang Chun lantas menggut-manggut, katanya dengan cepat. Masuk di akal juga perkataanmu itu, sebab sesudah kejadian ini, Lohu selalu merasa ada orang yang secara diam-diam menguntit di belakangku, hingga sampai di kota Luciu, perasaan tersebut baru lenyap tak berbekas. Oh Tua, sebetulnya apa yang kau alami bukan hanya semacam perasaan saja, melainkan suatu kenyataan yang sebenarnya, betul-betul ada orang yang sedang menguntitmu secara diam-diam kata Cu Siow Hang. Sekali lagi Oh Hang Chun manggut-manggut. Cu Siow Hang tahu apabila pembicaraan dilanjutkan lebih jauh, bisa jadi akan menempatkan Oh Hang Chun dalam posisi yang merikuhkan dirinya, maka dia mengelihkan pokok pembicaraan ke soal lain, katanya. Oh Tua, masalah terpenting yang harus kita kerjakan sekarang adalah bagaimana caranya untuk menghimpun orang-orang tersebut menjadi suatu kekuatan yang maha besar yang bisa melakukan perlawanan dengan kekuatan mereka. Aku rasa masalah ini bukan suatu persoalan yang terlalu gampang kata Tian Pak Liat, entah sebagian besar dari orang-orang yang terhimpun dalam kelompok kita merupakan busu-busu dunia persilatan, apabila kemampuan mereka harus digunakan untuk melawan kekuatan dari organisasi rahasia tersebut, aku pikir tindakan ini tak lebih hanya menghantar mereka ke jurang kematian belaka. Tian Heng, dari sekian banyak orang yang hadir di sini sekarang, berapa banyakkah yang bisa dipergunakan kemampuannya untuk terjun ke arna pertarungan? Si Eng, Hoho Upo, Tam Ki Wan kami telah perhitungkan di dalamnya, dari empat kelompok manusia ini, apabila digabungkan menjadi satu, paling banter ada delapan sembilan orang saja yang secara terpaksa masih bisa digunakan kekuatannya untuk terjun ke arna pertempuran. Hanya beberapa orang ini saja? Sepintas lalu, jumlah kekuatan yang kita miliki cukup banyak, tapi bila benar-benar digunakan kekuatan, tidak banyak jumlah kekuatan yang bisa dipakai. Setelah berpaling dan memandang sekejap ke arah Cus Yau Hong, dia berkata lebih jauh. Orang-orang dari kelompok itu tentunya bisa turun tangan semua bukan? Cus Yau Hong mengangguk. Yee-aa, kepandayan silat yang mereka miliki rata-rata amat tinggi, yang terpenting adalah mereka semua memiliki keberanian untuk mengorbankan diri, sekalipun berjumpa dengan orang yang memiliki ilmu silat sepuluh kali lebih hebat pun, mereka juga berani untuk turun tangan. Masih ada lagi kedua belas orang murid yang lolap bawa sambung pebitaisu dengan cepat, kepandayan silat yang mereka miliki masih terhitung lumayan juga mereka dapat digunakan kekuatannya untuk terjun ke arna pertempuran. Dengan kekuatan dari belasan orang rekan, 12 orang pendeta dari Syao Lin Pei ditambah lagi Kianto Ako, Oh Tua, Saudara Tam, Saudara Ho, Saudara Si, Pek, Bita Isu serta 8-9 orang jago pilihan lainnya, aku rasa masih cukup untuk dipakai menghadapi situasi yang bagaimanapun gawatnya. Jangan lupa masih ada aku, selasi ihni mau tiba-tiba. Betul serucu Syao Hang sambil tersenyum, harus ditambah dengan nonasi seorang. Kecuali kami beberapa orang, di sini masih terdapat 60-an orang jago lagi, bagaimanakah penyelesaian Saudara Chu terhadap mereka semua tanya Tian Pak Liat? Tentu saja kita tak bisa membiarkan mereka pergi meninggalkan kita, biarkan saja mereka menambah semangat tempat kita dari sisi arna. Saudara Chu seru Kian Hui seng mendadak, kalau toh mereka semua sampai hadir di dalam kesulitan seperti ini, anggap saja nasib mereka lagi tidak mujur, asal bisa lolos dari musibah kali ini, paling tidak kita harus memberi sedikit hasil bermanfaat untuk mereka semua. Apakah toh aku berniat untuk menyempurnakan kepandayan mereka tanya Chu Syao Hang sambil tertawa? Bagi mereka yang mempergunakan golok, akan kuwariskan tiga jurus serangan kepada mereka, ketiga jurus serangan itu sangat ganas dan buas tapi mudah dipelajari, jurus mana merupakan ciptaanku sendiri, dengan bekal ketiga jurus tersebut, paling tidak mereka bisa memiliki bekal melindungi keselamatan sendiri. Sedangkan bagi mereka yang menggunakan pedang, terpaksa harus merepotkan kepada saudara Chu agar mewariskan pula tiga jurus ilmu pedang kepada mereka. Baiklah kata Chu Syao Hang kemudian, Syao Teh pasti akan berusaha dengan segala kemampuan. Lola bersedia pula mewariskan jurus ilmu pukulan seru Pebi Tai Su cepat, ilmu pukulan itu merupakan inti sari ilmu Kim Kong Kun Kuil Syao Lim Sikami, biasanya selain murid Syao Lim Pei, orang lain dilarang untuk mempelajarinya, tapi hari ini Lola akan melanggar kebiasaan tersebut. Bagus sekali, tindakan semacam ini sudah pasti akan meningkatkan semangat juang setiap orang seru Oh Hang Chun. Lola perasa, apabila hendak bertindak maka kita harus bertindak secepatnya. Oh Tua, masih ada satu hal lagi yang perlu kita siapkan seru Tian Pak Liat. Soal apa? Persediaan Rangsum, kita semua toh tak bisa kekurangan Rangsum tiap harinya, padahal musuh berhati keji dan berbahaya sekali, mereka bisa meracuni air dalam selokan, mengapa tidak bisa meracuni Rangsum yang ada di sekitar sini? Benar kata Chu Syao Hang sambil mengangguk. Masalah ini memang merupakan suatu masalah yang sangat merepotkan. Syao Teh berhasil mendapatkan sebuah akal bagus, hanya tidak ku ketahui apakah care ini bisa dipergunakan atau tidak. Baik, coba katakanlah ujar Oh Hang Chun. Menurut pendapatku, lebih baik kita mengirim orang untuk berburu babi hutan, kelinci atau kijang, kemudian mengasapi daging binatang itu menjadi daging kering dan kita jadikan Rangsum sebagai persiapan di hari-hari mendatang. Oh Hang Chun segera tertawa tergelak sesudah mendengar perkataan itu serunya kemudian. Haah, 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 suatu care yang amat bagus, mari kita segera turun tangan. Caranya memang bagus, tapi kita harus mempunyai suatu rencana yang sempurna kata Kian Hui Seng. Betul sahut cu Syao Hang pula, mungkin mereka bisa melakukan pembunuhan-pembunuhan di saat kita sedang berburu babi hutan nanti. Ya, benar kata Tian Pak Liat pula, dalam hal ini aku pun sudah pernah memikirkannya, oleh sebab itu di dalam melakukan perburuan kali ini, kita membutuhkan suatu susunan yang amat sempurna. Apa rencana saudara Tian tentang persoalan ini? Menurut pendapatku, lebih baik kita membagi semua orang yang ada menjadi dua rombongan yang melakukan gerakan bersama-sama, sementara Pek Bi Taishu dengan para Taishu dari Kuil Syao Lim Si tetap berada di sini sambil bertugas. Melakukan pengawasan terhadap keadaan di sekeliling sini. Tinggalkan pula sebagian besar manusia untuk mencari kayu api dan membuat api unggun, sedang saudara Chu dengan membawa serombongan manusia melakukan pemburuan binatang, semoga saja di dalam waktu yang relatif singkat bisa mendapatkan cukup banyak babi hutan untuk mengisi perut. Rencana dari saudara Tian ini bagus sekali, mari kita segera melaksanakannya serucu Syao Hang. Tian Pak liat segera membacakan daftar nama jago yang turut di dalam perburuan ini. Di bawah cahaya matahari, berangkatlah para jago untuk melakukan tugas masing-masing. Ternyata rencana tersebut cukup sempurna, hasil perburuan pun amat mengembirakan, tak sampai setengah hari, mereka telah berhasil mendapatkan 15 ekor babi hutan, 48 ekor kelinci ditambah pula dengan ratusan ekor burung. Di luar dugaan, sepanjang hari itu tak tampak seorang manusia pun yang melakukan serangan terhadap mereka. Sementara itu Kian Hui Seng, Chu Syao Hang dan Pebi Tai Suk pun menggunakan waktu yang relatif singkat itu untuk mewariskan ilmu golok, ilmu pedang dan ilmu pukulan kepada para jago. Setelah tersedia rangsum yang cukup untuk mengisi perut mereka selama beberapa hari, semua jago merasakan semangatnya berkobar kembali. Selama ini si Ihni Mar masih berada bersama-sama Chu Syao Hang, wajahnya selalu tampak murung dan sedih. Dia seakan-akan sedang berusaha keras untuk mengendalikan perasaan sedih yang mencekam dalam hatinya, namun tak dapat menutupi rasa sedih yang terbias keluar di atas wajahnya. Sebagai seorang gadis yang amat cantik, kerut tandahi serta wajah yang selalu murung itu menambah suasana iba bagi perempuan tersebut. Selama ini, dia mengikuti terus kemanapun Chu Syao Hang pergi, seakan-akan bila meninggalkan si anak muda itu maka tiada tempat untuk berteduh lagi baginya di dunia ini. Kian Hui Seng menghembuskan napas panjang, lalu bisiknya dengan suara lirih. Saudara Chu, kau sudah seharusnya bertanya kepada Nonasi, bagaimana dia hendak membereskan masalah sendiri? Ucapan tersebut merupakan perhatian, juga merupakan peringatan. Chu Syao Hang segera meningkatkan kewaspadaannya, sambil berpaling katanya tertawa. Nonasi, mari duduk kemari. Pelan-pelan dia berjalan menuju ke sebuah batu besar di bawah bukit sana. Si Ihni Mar menurut dan mengikuti pula di belakangnya, kemudian dengan lembut duduk di samping Chu Syao Hang. Nona, apakah kau sudah mempunyai sesuatu rencana? Tanya Chu Syao Hang kemudian. Si Ihni Mar segera menggeleng. Tidak ada, bagi seorang anak gadis yang sudah kehilangan kedua orang tuanya dan hidup sebatang kara, rencana apapula yang bisa kupikirkan? Chu Syao Hang tertawa. Nona, benarkah kakakmu keluar rumah bersama-sama Nona? Di saat ayah ditawan orang dan aku sedang merasa kebingungan pergi mencari ayah, begitulah kami pulantas melakukan perjalanan bersama-sama. Tulen tidaknya kakakmu masa tak bisa Nona berdakan secara pasti kembali Chu Syao Hang bertanya. Si Hon kerap kali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, dia jarang pulang, apalagi setelah berhasil memperoleh sedikit nama dalam dunia persilatan, meski kami sebagai kakak beradik, namun di dalam kenyataan sedikit sekali kesempatan bagi kami untuk berkumpul. Kemudian sesudah menghembuskan napas panjang, katanya lebih jauh. Ilmu menyaru muka yang dimiliki orang itu sungguh nihai, padahal kekatnya sulit bagiku untuk mengenalinya secara pasti, sebab seingatku, memang begitulah tampang mukanya. Nona, apakah suara serta dialeknya sama seperti suara kakak kandungmu? Ya, mirip sekali, mirip sekali, aku benar-benar tak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Kembali dia menghembuskan napas panjang sebelum menyambung kembali kata-katanya. Yang menimbulkan kecurigaan dalam hatiku adalah perbuatannya di suatu malam hari itu dia minum sedikit arak lalu mulai menggerayangi sekujur badanku, meski setelah peristiwa tersebut aku jadi curiga, namun kecurigaanku itu segera lenyap oleh tipu muslihatnya. Cus Yau Hang tersenyum. Oh 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 oh, kasihan benar serunya. Kemudian, kakak beradik yang bertemu ternyata tidak saling mengenal, hal ini kalau dibicarakan sungguh-sungguh membuat orang tidak percaya. Cus Yau Hang, apakah kau rada tidak percaya dengan perkataanku itu? Nona, sesungguhnya kejadian ini memang sulit membuat orang untuk mempercayainya. Pelan-pelan si Ihni mau bangkit berdiri kemudian katanya. Aku mengerti sekarang, rupanya kau khawatir aku pun merupakan orangnya, bukan begitu? Baiklah, kalau memang demikian aku akan mohon diri saja. Selesai berkata, dia lantas membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Berhenti Cus Yau Hang segera membentak. Si Ihni mau berhenti dan pelan-pelan membalikan badannya, setelah itu ujarnya. Cus Yau Hang, apakah kau baru merasa lega apabila menahanku di sini? Nona Si, dapatkah mereka lepaskan dirimu dengan begitu saja? Entahlah. Cus Yau Hang turut bangkit berdiri. Kalau begitu biarku antar dirimu sampai tengah jalan sana serunya. Terima kasih banyak Chu Kong Chu. Pelan-pelan dia melanjutkan perjalanannya menuju ke depan sana. Dengan cepatnya mereka berdua sudah berada di tengah sebuah hutan yang lebat. Oh Hang Chun yang menyaksikan kejadian tersebut, segera berseru dengan cemas. Saudara Kian, bagaimana kalau kita menyusul ke sana untuk menyambut kedatangannya? Tak usah tergesa-gesa cegah Kian Hui Seng, orang yang dibawa olehnya sudah lewat, semoga saja dari budak tersebut dapat memancing munculnya orang-orang mereka. Kawanan jago yang dibentuk dalam keadaan bahaya tersebut, setelah melalui berbagai kesulitan dan hadangan, tiba-tiba saja mereka-saja mereka berubah sangat kompak, kuat dan bersatu. Kelompok manusia yang dahulunya ibarat sebagai pasir, kini telah bersatu padu di bawah pimpinan Oh Hang Chun bagaikan segumpal semen. Di antara sekian banyak jago yang berkumpul di situ, sebagian besar mereka adalah kawanan busu biasa, tapi sekarang mereka semua telah mempelajari beberapa jurus ilmu silat yang sangat lihai. Ada yang mempelajari ilmu pedang, ada yang mempelajari ilmu golok, ada pula yang mempelajari ilmu pukulan. Kendati pun hanya terdiri dari beberapa jurus serangan saja, namun sudah cukup untuk menimbulkan keyakinan mereka terhadap kemampuan yang dimiliki untuk menghadapi serangan musuh yang tangguh. Sementara itu, si Ihnio sudah melalui dua lapisan hutan yang lebar, mengangkat kepalanya sambil memandang matahari yang tenggelam di langit barat, ia tertawa dan berkata, Saudara Chu, mengantar kekasih Seribuli, akhirnya Toh akan berpisah juga, harap kau berhenti mengantar sampai di sini saja. Benarkah Nona sama sekali tidak merasa takut? Takut, aku merasa takut sekali, namun tiada pilihan lain bagiku kecuali berbuat demikian. Chu Siow Hang tertawa hambar. Nona, walaupun lagamu mirip sekali namun Toh tetap ada titik kelemahannya juga. Saudara Chu, aku sudah hidup sebatang kera, tanpa sanak tanpa keluarga, janganlah kasih ksadiriku lagi. Aku lihat Nona memang berbakat untuk bermain sandiwara, jauh lebih pandai daripada Yeus MKHI yang memerankan si Han Gadungan. Chu Siow Hang seru si Ihni Magusar, bila kau enggan menerimaku ya sudahlah, buat apa mesti berlagak dengan ucapan-ucapan yang menyudutkan posisi orang itu. Buat apa kau mesti menyiksaku dengan kera semacam ini? Nona, perlukah ku utarakan semua titik kelemahanmu yang telah kau perlihatkan? Baik, katakanlah. Pertama, perubahan sikapmu terlalu cepat, kau pandai sekali bertingkah mengikuti perubahan keadaan, lagi pula serangan senjata rahasia yang dilepaskan Yeus MKHI itu juga bukan ditujukan kepada Nona, Seandainya serangan pedangku tidak berhasil merontokkan semua senjata rahasia yang dilepaskan olehnya, orang yang bakal terkena senjata rahasia juga bukan Nona, melainkan aku. Si Ihniyo segera tertawa dingin. Caramu berbicara sungguh amat sukar membuat orang menjadi percaya. Baik, kalau begitu akan ku ucapkan sebuah persoalan lagi, tahukah kau apa yang diucapkan Yeus MKHI sebelum dia pergi meninggalkan kami tempoh hari? Tentunya dia tak akan sekomplotan dengannya bukan? Itu mah tidak. Namun dia telah memberitahukan kepadaku, lebih baik jangan membiarkan kau pergi meninggalkan dirinya. Mengapa? Mengapa? Seharusnya Nona jauh lebih paham daripada diriku. Dia mengacobelau saja. Nona, aku tidak membongkar rahasiamu di hadapan orang banyak, tahukah kau mengapa aku berbuat begitu? Kata Cu Siaw Hang tiba-tiba dengan wajah serius. Aku tidak tahu. Karena bila aku bongkar rahasia tersebut, maka kau tak akan bisa meninggalkan tempat ini lagi. Oha, kalau begitu kau masih menyayangi diriku ini. Itu mah tidak, aku hanya merasa lebih baik melepaskan dirimu daripada membunuhmu. Kau pun tak bisa membuktikan dengan jelas bahwa aku bukan si Ihnio bukan? Nona, aku rasa hal ini sudah tak perlu dibuktikan lagi, mustahil kalau sesama saudara kandungnya bisa tidak saling mengenal satu sama lainnya, apalagi peristiwa diculitnya ayahmu kedengarannya terlalu sederhana, terlalu gampang, maka sulit untuk membuat orang lain jadi percaya. Si Ihnio segera tersenyum. Cu Siaw Hang, jadikah sudah menaruh curiga sedari tadi tegurnya kemudian? Sewaktu kami mencurigai Si Han, pada saat yang bersamaan pun mencurigai dirimu, ketika Si Han ketahuan ekorasenya, dia justru berusaha untuk menahan dirimu di sini, Nona. Walaupun aku orang Shichu masih terhitung seorang anak muda terjun ke dunia persilatan, namun dalam hal ini aku sudah cukup berpengalaman. Oh oh oh, rupanya begitu. Nyali Nona pun kelewat besar, tindak tandukmu terlalu berhati-hati, sudah cukup lama kami menahan diri tanpa membongkar rahasia Nona, ternyata kau pun berperan semakin bersungguh-sungguh saja. Cu Siaw Hang, nampaknya kau adalah seekor rase kecil, bukan anakan rase yang baru lahir. Nona terlalu memuji. Entah kau benar-benar berhasil mengenali identitasku atau kau hanya kemudian menjebakku dengan akal cerdikmu, tapi aku memang pantas memuji dan mengagumi akan kecerdasan otakmu itu. Nona pun tak usah terlalu menyanjung diriku. Sekarang, kau sudah mengetahui dengan jelas tentang rahasiaku, apakah kau berniat untuk menahanku di sini? Ini mah tidak, cuma, aku harap Nona Sudi membawakan pesanku. Pesan untuk siapa? Bagi orangmu, orang yang bisa mengambil keputusan dalam persoalan ini. Apa pesanmu? Beritahu kepadanya bahwa ekor si rase kalau sudah ketahuan wujudnya, mereka pun tak akan bersandiwara terus-menerus. Kami sangat berharap bisa bertemu muka dengannya dan melakukan suatu penyelesaian secara baik-baik. Si Ihni mau termenung sambil berpikir beberapa saat lamanya, kemudian dia mengangguk. Baiklah. Aku akan menyampaikan pesan itu, cuma, Cu Siaw Hang, aku lihat tak ada gunanya. Mengapa? Kau anggap aku dapat bertemu dengan majikanku yang sesungguhnya, kata si Ihniu. Apakah kau pun hanya seorang prajurit tanpa nama yang melaksanakan perintah belaka? Memang kedudukanku ada tinggi, itulah sebabnya kami masih boleh mempertahankan raut wajah asliku. Ah ah ah, benar-benar menakutkan sekali, serucu Siaw Hang. Setelah berhenti si jenak, katanya lagi. Yang membuat aku tidak habis mengerti adalah mengapa kalian begitu rela diperalat oleh mereka? Sesungguhnya hal ini semua bukan dikarenakan ancaman atau tekanan, lebih tepat untuk dikatakan sebagai suatu teknik mengendalikan manusia yang hebat. Kalau begitu terpaksa kami pun hanya bisa beradu untung saja, harap Nona menyampaikan pula pesanku, katakan bahwa aku orang si Cu menantangnya untuk berdual. Kepada siapa? Tanya si Ihniu sambil tersenyum. Cu Siaw Hang menjadi tertegun. Tentang soal ini, tentang soal ini. Kembali si Ihni mar menghela nafas panjang, katanya lagi. Saudara cu, ada satu hal entah kau pahami atau tidak. Soal apa? Walaupun kehebatanmu agak membuat orang lain membenci namun kau pun mendatangkan kenangan yang mendalam sekali terhadap kami kaum wanita, aku adalah salah seorang di antaranya. Soal itu mah tidak kurasakan cuma aku tahu Nona adalah seorang yang pintar, aku percaya dalam hati kecilmu sudah bisa memberdakan mana yang benar dan mana yang salah, hanya kau tidak berani untuk mengakuinya saja, bukan begitu? Aku-aku masih belum sempat untuk memberdakan mana yang benar mana yang salah, aku pun tidak seharusnya melakukan pembedaan tersebut, aku hanya tahu untuk melaksanakan pekerjaan yang pantas kulakukan. Nona, apa yang hendak kau lakukan? Berulang kali kau telah menggagalkan operasi kami, kehebatanmu itu sudah menimbulkan rasa khawatir serta perhatian khusus dari Toa Sian Seng. Siapakah Toa Sian Seng itu buru-buru Cu Siaw Hang menimbrung? Si Ihni mar menatap wajah Cu Siaw Hang dalam-dalam, kemudian mengangguk pelan. Saudara Cu, Toa Sian Seng hanya sebuah sebutan, siapakah dia yang sebenarnya sama sekali tidak ku ketahui. Nona, mungkin kau benar-benar tidak mengetahui siapakah Toa Sian Seng itu, namun aku masih cukup mengerti dia pastilah pentolan yang berkedudukan paling tinggi di dalam organisasimu. Kedudukan Toa Sian Seng luas sekali. Aku mengerti Toa Sian Seng adalah suatu tingkatan sedang Sian Seng juga merupakan suatu tingkatan di mana terhimpun mereka yang wajahnya tidak ikut dimusnahkan. Mungkin kalian semua mempunyai kedudukan yang sederjat dalam organisasi itu bukan? A-a-a-a berbicara tentang soal ini, mau tak mau aku harus mengagumi juga semua susunan yang diatur olehnya itu. Apa yang kau kagumi? Dia telah membuang sebutan sebagai kaucu atau buncu dan lain sebagainya dengan menggantikan sebutan Sian Seng untuk memberdakan tingkat kedudukan sebutan. Tersebut mendatangkan perasaan sederhana bagi siapapun yang mendengarnya, tapi mendatangkan pula suatu perasaan yang membuat orang seakan-akan melihat namun tidak menyaksikan apa-apa. Cuma saja, serahasianya seseorang asal dia masih saja melakukan kejahatannya terus-menerus, suatu ketika rahasianya bakal terbongkar juga seperti si rase yang ketahuan ekornya dia tak berakal bisa menghindarkan diri dari suasana seperti ini. Aku sangat mengagumi dirimu, usiamu masih muda namun memiliki keberanian untuk menanggulangi masalah sebesar ini, bahkan dengan cepat berhasil meraih keberhasilan seperti ini, hal mana benar-benar merupakan suatu kejadian yang tidak gampang. Cuma Cus Yau Hong, kau tak akan berhasil, tiada orang yang bisa mengungguli Toa Sian Seng. Nona kata Cus Yau Hong dengan wajah serius, yang bakal bertarung soal kecerdikan maupun soal pengalaman masih belum pantas pun untuk melawan dia. Kalau bukan kau, lantas siapa? Seluruh umat persilatan yang memperhatikan keadilan dan kebenaran dalam dunia persilatan sejak seribu tahun berselang, semua orang persilatanlah yang mempertahankan serta melindungi kebebasan, keadilan dan kebenaran bagi dunianya. Si Ih Nima kembali mendengus dingin. HMM, Cus Yau Hong, kau anggap kami masih belum dapat menelusuri rahasiamu dengan jelas? Sesungguhnya yang menunjang dirimu selama ini adalah Kek Pang dan Pek Kau, selama ini Toa Sian Seng sudah cukup bersabar dan mengalah kepadamu, sungguh tak nyana kalau mereka berani menampilkan dirimu untuk memusuhi kami, lihat saja nanti. Dalam tiga bulan mendatang, Pek Kau dan K. Pang merasakan pembalasan yang setimpal atas perbuatan mereka itu. Seandainya di dunia ini masih berlaku hukum karma, maka yang seharusnya memperoleh pembalasan adalah Toa Sian Seng kalian itu. A-A-A-I, bila paham berbeda memang sukar untuk menempuh perjalanan di satu garis yang sama, bila pembicaraan tidak cocok, sukar untuk dilanjutkan lebih jauh, kalau begitu biarlah Siau Mo'ai mohon diri lebih dahulu. Nona, asal kau bersedia mengucapkan satu hal, kau boleh segera pergi dari sini. Jangan kelewatan batas, Cus Yau Hong, apakah kau benar-benar hendak memaksa aku untuk beradu jiwa denganmu? Cus Yau Hong segera tertawa setelah mendengar perkataan itu. Sebelum berbicara, lebih baik bayangkan dulu orang lain seperti diri sendiri, andai kata aku Cus Yau Hong yang berada di bawah kekuasaan kalian, apa yang hendak kalian lakukan terhadap diriku? Si Ihni mau termenung sejenak, kemudian katanya. Baiklah, kau boleh bertanya, cuma jangan terlalu mengharapkan banyak dariku, apa yang tak bisa ku katakan tak nanti akan ku katakan, yang tidak ku ketahui tentu saja lebih-lebih tak bisa ku katakan. Kau pasti tahu, sebab kau ingin tahu siapakah dirimu itu. Si Ihni mau menjadi tertegun setelah mendengar pertanyaan itu, sahutnya dengan cepat. Aku adalah si Ihniu yang tulen dan sesungguhnya. Siapa itu dengan si Han mengapa Yeus M.K.H.I. harus berperan sebagai kakakmu? Sebab dia adalah suamiku, mengerti kau sekarang? Ah 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 ah, tidak aneh kalau begitu serucu si Yau Hong kemudian sambil tertawa. Setelah berhenti sejenak, dia menyambung lebih jauh. Yeu Hu Jin, sekarang apakah kau sangat menguatirkan keselamatan jiwa dari suamimu? Aku tak usah menguatirkan keselamatan jiwanya, dia adalah seorang yang cukup berkemampuan untuk melindungi diri sendiri. Yeu Hu Jin, mungkin kalian dengan Toa Sian Seng mempunyai suatu hubungan khusus, maka jalan pemikiran kalian lebih real dan kenyataan, Mungkin juga suamimu merasa dengan meninggalkan kau di sini, maka kau bisa mewakilinya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum sempat dilakukan, maka dia merasa sangat berlega hati. Tapi sekarang identitasmu pun ikut ketahuan, tentang hal ini mungkin dia sendiri pun merasa sama sekali di luar dugaan bukan? Cus Yau Hong, sudah banyak yang ku katakan, mau apa kau sekarang? Apakah ingin berubah ingatan dengan menahanku di sini? Tidak, apa yang telah ku setujui, selamanya tak pernah ku sesali kembali. Oh oh oh, kalau begitu aku boleh pergi sekarang? Boleh, silakan berlalu dari sini Yeu Hu Jin. Cus Yau Hong, sudah banyak yang kau tanyakan kepadaku, sebelum aku pergi dari sini, bolehkah aku pun mengajukan beberapa buah pertanyaan kepadamu? Boleh saja, katakana Hu Jin. Kau adalah anak murid Bu Hek Bun, sedangkan anak buahmu selain terdiri dari anggota Bu Hek Bun juga terdiri dari manusia pilihan Pei Kau dan Kepang, bukankah begitu? Soal ini harap Hu Jin pikirkan sendiri sahut Cus Yau Hong sambil tersenyum. Cuma kami tetap merasa heran, agaknya kawanan manusia tersebut jarang sekali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, bahkan usianya tidak begitu besar, ilmu silatnya hebat lagi, jarang sekali kami jumpai manusia semacam mereka dalam dunia persilatan. Apabila Hu Jin ingin memperoleh suatu bukti yang jelas dari mulutku, hanya ada satu care yang bisa kau lakukan. Bagaimana caranya? Benarkah Bu Hek Bun hancur di tangan kalian? Mengapa kalian harus menghadapi kami? Bagaimana dengan beberapa orang suhangku yang telah mengkhianati perguruan? Apakah mereka semua adalah orang-orang kalian? Aku tak sanggup menjawab semua pertanyaan yang kau ajukan itu. Kalau begitu, silakan hujan untuk segera pergi dari sini. Kau hendak mengusirku pergi serusi Ih Nio sambil tertawa. Dengan cepat Cus Yau Hong mengulapkan tangannya. Apabila hujan tak mau pergi, biarlah aku saja yang memohon diri dari sini. Selesai berkata, dia lantas membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Memandang bayangan punggung Cus Yau Hong yang menjauh, tiba-tiba saja paras muka si Ih Nio menunjukkan suatu perubahan yang sangat aneh. Si Ih Nio cukup cekatan, dengan cepat dia menemukan ada orang sedang melakukan pengepungan dari kedua sisi hutan tersebut. Bila dia tidak segera pergi, mungkin sulit baginya untuk pergi lagi dari situ. Berpikir demikian, mendadak dia melejit ke tengah udara dan berjumpalitan beberapa kali, sekali melompat dia sudah berada tiga-empat kali jauhnya, begitu mencapai tanah ia segera kabur meninggalkan tempat tersebut dengan langkah cepat. Ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya memang cukup sempurna, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik pepohonan lebat sana. Saudara cu, kau telah melepaskannya pergi? Ye A A, menahan dirinya tak akan berguna. Saudara, apakah dia telah memberitahukan sesuatu persoalan kepadamu? Tanya Kian Hui Seng sambil tertawa. Ye A A, dia adalah si Ih Nio yang sesungguhnya, istri Ye Usem Khi. Istri Ye Usem Khi? Dugaan kita tidak meleset? Orang yang menyaru sebagai si Han tersebut memang Ye Usem Khi. Kalau begitu sudah cukup, sekarang kita sudah mengetahui tempat tinggalnya asal kita pergi mencarinya, dia tak berakal kabur, atau bagaimana kalau kita kabarkan hal ini kepada Wipang Cu dari Kepang. Untuk sementara waktu tak usah terburu nafsu, kata Cu Siaw Hang cepat. Setelah berhenti sejenak, sambungnya lebih jauh. Cuma mereka pun telah berhasil menyelidiki keadaan kita dengan jelas sekali. Sementara itu, O Hang Cun tetap berjalan mendekati di Alantes Berseru. Barusan, ada dua orang memberitahukan kepadaku bahwa mereka mengetahui ada sebuah jalan tembus yang bisa mencapai puncak Yang Jit Gai dalam dua hari saja. Kalau begitu, kita teruskan perjalanan siang malam seru Cu Siaw Hang cepat. Waktu yang tepat hanya membutuhkan delapan jam, kita bisa melaluinya dalam dua hari, tak usah tergesa-gesa, tak usah pula menempuh perjalanan terlalu awal. Benar, kalau begitu kita lanjutkan perjalanan sewajarnya saja. O Hang Cun segera tertawa. Betul, Culote, sehari berselang aku masih berharap agar kedua belah pihak jangan sampai saling bertemu lagi, daripada terjadinya suatu pertempuran sengit yang mengorbankan banyak jiwa tapi sekarang jalan pemikiranku ini sudah mengalami perubahan yang besar sekali. Bagaimana perubahannya?